Kepolisian Resort Kota Bontang lewat Satuan Resort Narkoba kembali mengamankan pelaku pengedar barang haram narkotika pada selasa 30 Mei 2017 sekitar pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Polisi mengamankan MR pria berusia 28 tahun dan IW pria berusia 32 tahun. Keduanya diamankan di sebuah rumah kontrakan di Jalan Ikan Baronang RT 13 Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan. Setelah dilakukan penggeledahan di tubuh tersangka, polisi menemukan peralatan untuk menggunakan narkoba jenis sabu. Tidak sampai di situ, penggeledahan kembali dilakukan di ruang tamu, kamar, dan gudang di rumah tersebut. Benar saja, ditemukan sabu-sabu sebanyak 7 bungkus dengan berat 3,18 gram. Kronologi penangkapan ini diungkapkan langsung oleh Ibtu Suyono Kasubakumas, Polres Bontang. Polres Narkoba Polres Bontang pada tanggal 30 bulan 5, 2017, tepatnya hari Selasa jam 19.00. Mendapatkan informasi dari seorang warga bahwa di Jalan Ikan Baronang RT 13 Kelurahan Tanjung Laut Indah sedang terjadi transaksi narkoba di dalam satu rumah kontrakan. Nah, kemudian dilakukan penggeledahan rumah sampai ke kamar, ruang tamu, gudang. Dan pas saat dilakukan penggeledahan di gudang, baru ditemukan sabu-sabu sebanyak 7 bungkus, seberat 3,18 gram. Lebih lanjut, Ibtu Suyono mengatakan bahwa saat ini kedua tersangka dan barang bukti diamankan di Polres Bontang kuda menjalani proses penyidikan dan pengembangan. Terhadap tersangka penyidik menjerat dengan pasal 114 ayat 1 atau 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman 20 tahun penjara. Saat ini terhadap tersangka dan barang bukti sedang diamankan di Polres Bontang guna menjalani proses penyidikan lebih lanjut dan pengembangannya dengan dijerat pasal 112-114 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman 20 tahun penjara. Selain mengamankan narkoba jenis sabu seberat 3,18 gram, kepolisian juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa 1 buah handphone, 4 pipet kaca, 3 buah koregas, 4 potongan sedotan, 2 buah tutup botol berisi sedotan plastik, 1 bungkus plastik klip kecil, uang tunai 9.236.000 dan sebuah dompet.